Manusia adalah makhluk yang unik. Setiap manusia itu ada freaknya sendiri-sendiri. Tak terkecuali dengan Gunther von Huygens. Gunther von Huygens ini ahli anatomi dari Jerman. Kalau orang normal itu ya sukanya itu game, keterampilan, membaca. Nah Gunther von Huygens ini sukanya sama jenazah manusia. Dia menganggap kalau jenazah manusia itu karya seni. Saking tertariknya terhadap jenazah manusia itu. Sampai Gunther von Huygens ini menemukan teknik pengawetan mayat yang disebut dengan plastinasi. Gunther sering memamerkan karyanya jenazah manusia yang sudah diplastinasi itu ke berbagai negara. Dia menyelenggarakan pameran tubuh manusia untuk tujuan pendidikan. Which is good. Ini nih Intan kasih lihat pameran tubuhnya Gunther von Huygens. Yang teman-teman lihat ini beneran tubuh manusia yang sudah diplastinasi. Bukan full plastik, bukan buatan manusia, bukan replika. Mereka beneran pernah hidup di dunia ini. Menurut Gunther tubuh-tubuh yang dia pamerkan itu sudah berizin. Even beberapa adalah tubuh-tubuh kriminal eksekusi mati. Tapi Gunther sudah mendapatkan izin kriminal tersebut sebelum dia dieksekusi mati. Tapi di antara tubuh-tubuh yang dipamerkan tersebut ada salah satu tubuh yang aneh. Yaitu tubuh wanita hamil besar. Ada fetusnya. Dan ini kalau teman-teman lihat fetusnya ini juga kelihatan baik-baik saja. Normal-normal saja. Kalau memang ini ada izinnya nih ya masa iya ya ada keluarga yang rela. Kalau si wanita ini bakal dijadikan pameran seperti itu bersama dengan fetusnya. Kemudian muncul spekulasi yang santer banget di Tiongkok. Yaitu jangan-jangan ini wanita adalah salah satu tokoh Tiongkok yang tiba-tiba menghilang. Siapa sih wanita tersebut dan kenapa dia bisa dipamerkan? Kenapa orang berspekulasi bahwa wanita ini adalah tokoh tersebut? Tidaknya nihau nama ku Intan selamat datang di channel aku Dainesti. Akhir-akhir ini Intan dapet Saweria banyak banget dari teman-teman. Terima kasih banyak. Ini hari ini Intan gak bisa ngebacain semua Saweria yang masuk. Intan cecil. Buat teman-teman yang Sawerianya belum dibacakan. Harap bersabar. Ditunggu video berikutnya. Intan mau ngebacakan Saweria dari Ana. Mohon ceritakan Buddha Lesan Paswaisa. Ini maksudnya Buddha Lesan ini situs yang ada di Secuan ya Sisya. Kalau anak nonton video ini tolong ya di komen apa benar ini Buddha Lesan yang dimaksud itu yang di Secuan sana. Terus kemudian dari Goka. Selamat pagi Intan bahas kalender Jawa dan kalender Arab. Terima kasih. Kalender Jawa dan kalender Arab itu di luar kontaknya channel Dainesti. Kak. Soalnya channel Dainesti ini kita membahasnya tentang China. China di Indonesia. China di Chinanya sendiri gitu. Maaf ya kalau masalah yang ini. Buat teman-teman yang mau menulis pesan dan bakal Intan bacakan di video berikutnya. Teman-teman bisa mensupport via Saweria. Linknya Intan taruh di deskripsi. Untuk bulan ini kaosnya gambarnya Journey to the West ya. Ini kebetulan banyak teman-teman yang minta. Ada berbagai macam warna dan ukuran. Kalau warna putih itu ada gunungnya. Spesial yang warna putih. Selain gambar Journey to the West juga ada gambar karakter-karakter lain. Seperti Kuan Yu, Chu Ke Liang, Cao Celung, Jin Sehuang, Dewi Kuan Im. Open PO cuma sampai tanggal 13. Available di Shopee dan di Tokped. Linknya Intan taruh di deskripsi. Oke, let's start! Jadi di akhir tahun 1990-an ada presenter wanita yang cantik banget. Dari Talien, Tiongkok. Namanya adalah Jang Wei Ji. Nasib mempertemukan Jang Wei Ji itu kepada salah satu politisi yang paling berpengaruh di Tiongkok. Yaitu PO XI Lai. Dikabarkan kalau Jang Wei Ji dan PO XI Lai itu memiliki hubungan yang romantis. Padahal PO XI Lai itu statusnya itu sudah beristri. Istrinya yaitu KU KAI Lai. Dimana KU KAI Lai ini, dia ini bukan wanita sembarangan. Dia adalah salah satu orang hukum yang kuat juga. Gosip skandal antara PO XI Lai dan Jang Wei Ji ini santer banget di masyarakat pada saat itu. Pada tahun 1998, Jang Wei Ji ini marah dan dia mengatakan kepada media bahwa dia mengandung anak dari PO XI Lai. Serta mengancam akan membeberkan sepak terjang PO XI Lai yang kotor di dunia politik. Kira-kira teman-teman bisa nebak nggak ya? Janji palsu apa yang dijanjikan PO XI Lai sampai Jang Wei Ji itu semarah itu? Gara-gara itu PO XI Lai akhirnya sering dipanggil oleh pemerintah Tiongkok. Dipanggil berulang kali oleh Partai Komunis Tiongkok untuk dimintai verifikasi. Tentu saja ini mencoreng nama baik PO XI Lai yang pada saat itu adalah Racing Star. PO XI Lai ini itu saingan politik utamanya Xi Jinping loh. Tentunya sebelum Xi Jinping jadi presiden ya pada saat itu. Ku Kailai istrinya PO XI Lai yang selama ini diem-diem saja melihat suaminya dalam bahaya dia mulai bersuara. Dia bilang kepada media kalau Jang Wei Ji ini wanita murahan suka godain pria. Bahkan Jang Wei Ji itu dikasih surat dimana surat itu memaksa Jang Wei Ji supaya mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai presenter. Karena Jang Wei Ji itu rakyat biasa dibandingkan sama Ku Kailai yang berpengaruh banget tuh ya. Yaudah akhirnya Jang Wei Ji mengundurkan diri dari pekerjaannya. Bukan cuma itu, Jang Wei Ji juga disekap di sebuah hotel padahal pada saat itu usia kandungan Jang Wei Ji sudah 8 bulan. Menurut kesaksian pekerja hotel beberapa kali mereka mendengar Jang Wei Ji ini berteriak-berteriak karena stress gitu ya. Tapi pekerja hotel ini tidak bisa apa-apa karena kamarnya Jang Wei Ji ini dijaga ketat oleh penjaga-penjaga dari Ku Kailai. Begitu juga manajemen hotel gak berani mereka terhadap Ku Kailai gak berani. Jadi ya mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Gak lama kemudian tiba-tiba kabar tentang Jang Wei Ji itu menghilang. Media itu teralihkan oleh isu-isu yang lebih hangat. Ya sudah gak tahu dah dimana itu Jang Wei Ji. Bahkan anehnya track recordnya Jang Wei Ji selama ini juga hilang. Seolah-olah Jang Wei Ji itu tidak pernah ada di dunia ini. Intan langsung loncat ke tahun 2012. Dimana nama Jang Wei Ji ini mulai muncul lagi di permukaan. Setelah Gunter Von Morgan ini mempertontonkan jenazah wanita hamil 8 bulan. Menurut SBS. SBS itu stasiun berita di Korsel ya guys ya. Ini stasiun yang besar ini. SBS ini. SBS berspekulasi bahwa jenazah ibu yang mengandung 8 bulan ini adalah Jang Wei Ji. Tokoh Tiongkok yang tiba-tiba menghilang. Kenapa kok ada spekulasi seperti itu? Kan wanita hamil di dunia ini ada banyak. Yang pertama karena jenazah ibu hamil ini itu wanita Tiongkok. Itu yang pertama. Yang kedua di Talien sendiri ada pusat penelitian plastinasinya Gunter. Namanya Talien Hoven Bioteknik. Pusat penelitian plastinasinya Gunter ini itu bisa berdiri atas izin Posilai. Anehnya lagi nih ya. Direktur utama Talien Hoven Bioteknik itu adalah Ku Gailai. Yang merupakan istri dari Posilai. Menurut Goldsi, perusahaannya Gunter von Higgins ini didirikan di Tiongkok. Karena Tiongkok itu tidak punya undang-undang yang melarang pemrosesan dan ekspor mayat. Hampir semua jasad yang dipamerkan di pameran tubuhnya Gunter von Higgins ini adalah jenazah Tiongkok. Tentu saja ada prosedur standar yang harus dilakukan yaitu Gunter von Higgins ini harus merubah karakteristik wajah manusia tersebut. Supaya dia tidak dikenali. Perlu teman-teman ketahui pas zamannya itu ya ada perang politik. Dimana pas perang politik itu loh guys banyak politisi yang tiba-tiba menghilang. Padahal Posilai adalah salah satu politikus kuat di negara tersebut. Sampai ada spekulasi yang mengatakan jangan-jangan itu semua tubuh-tubuh yang dipamerkan adalah tubuh-tubuh politisi yang tiba-tiba menghilang pada saat itu. Pas Gunter sendiri ditanyain ini jenazahnya siapa ini wanita hamil besar. Gunter sih menjawab oh ini jenazahnya wanita Tiongkok dan ini sudah dapat izin kok sudah dapat izin dari keluarganya mereka. Jawabannya Gunter seperti itu. There could be no better specimens to illustrate that than a pregnant woman. And when I got the specimen by full consent I knew this has to go into this exhibition. Tapi desas-desus itu tidak bisa terbendung lagi karena skalanya sudah internasional. Posilai pun mulai diselidiki oleh pemerintah. Pada bulan Juli 2013 Posilai itu didakwa dengan tuduhan penyuapan, penyalahgunaan kekuasaan, dan korupsi. Sehingga mengakibatkan Posilai ini dipenjara seumur hidup. Ku Kailai istri dari Posilai dihukum mati karena terbukti membunuh Neil Haywood. Tak kasih tau fun fact ya guys ya. Ini nih fotonya Ku Kailai saat bersama-sama Posilai. Nah ini Ku Kailai pas di persidangan. Menurut teman-teman apa ini orang yang sama? Karena media itu heboh loh pada saat ini. Karena Ku Kailai-nya ini kok beda pas sama Posilai sama yang di persidangan. Jangan-jangan wanita yang di persidangan ini bukan Ku Kailai. Tapi orang yang dibayar Ku Kailai untuk menggantikan Ku Kailai. Ku Kailai ini didakwa hukuman mati karena membunuh Neil Haywood. Siapa sih Neil Haywood itu? Ini orang lain lagi tak kasih tau sepintas aja supaya teman-teman ngerti sedikit lah. Neil Haywood ini dia itu salah satu bisnismen yang meminta ganti rugi 22 juta kepada Ku Kailai. Karena bisnis real estate-nya gagal. Terus gitu sama Ku Kailai diajak eh ayo kita bincang-bincang yuk di hotel. Kita seneng-seneng di hotel gitu ya kurang lebih kayak gitu. Sampai di hotel yaitu Hotel Chongqing. Neil Haywood ini dibuat mabuk. Pas Neil Haywood ini tidur sama Ku Kailai dicekoki racun hewan sampai Neil Haywood ini meninggal. Di sebelahnya Neil Haywood setelah meninggal nih ya di sebelahnya Neil Haywood itu dikasih pil-pil. Seolah-olah Neil Haywood itu meninggal karena overdosis. Kurang lebih ceritanya kayak gitu. Oke sekarang kembali lagi ke Chang Wei Ji. Memang sih Po Si Lai sama Ku Kailai itu sudah dihukum atas kejahatan tapi bukan kejahatan terhadap Chang Wei Ji. Atas kejahatan yang lain. Nah terus Chang Wei Ji ini gimana? Untuk saat ini posisinya masih abu-abu. Masih belum jelas apakah itu beneran jenazahnya Chang Wei Ji atau bukan. Nah kalau menurut teman-teman gimana? Kira-kira itu jenazahnya Chang Wei Ji bukan ya? Yuk tulis di kolom komentar. Oke sampai disini dulu bahasan Intan hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Buat subscriber baru selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena di video pergantian dynasty-dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu. Itu bakal sangat membantu banget. Karena film-film Tiongkok itu gak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih sudah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.